Betapa pentingnya kita harus belajar ilmu self-help, self-development, oke? Let's get started! Halo semua, welcome back to my channel. Maaf banget udah lama nggak posting, tapi ini sekarang adalah hari terakhir aku di Istanbul, Turki. Besok aku akan solo traveling ke Moroko, yang mana itu juga hasil dari manifestasi aku. Oh iya, buat temen-temen yang belum tahu, aku baru aja bikin YouTube channel baru yang kedua, khusus wanita. Langsung subscribe YouTube channel kedua aku, Tresnani Feminine Energy. Oke, disana kita akan ngebahas tentang self-love, self-respect, self-control dalam area dating dan relationship, oke? Kenapa ilmu self-help itu penting dan wajib banget untuk kamu belajar berapapun usia kamu? Aku nggak peduli. Mau kamu sekarang masih 18 tahun, 30, 40, 60. Aku nggak peduli, kita harus tetap belajar sampai kapanpun. Karena ilmu adalah nur, cahaya. Tanpa ilmu, kita nggak bisa bertahan hidup. Karena ilmu ginian nggak dipelajari di bangku sekolah. Sekarang bayangin, kalau misalnya tengah malam, kamu galau, amit-amit pengen mengakhiri hidup gitu ya, entah tiba-tiba dapet masalah besar dan kamu bingung harus ngapain, kamu telpon sahabat pada nggak diangkat, kamu mau curhat sama profesional juga nggak ada yang bales. Amit-amit, kalau misalnya kamu nggak tahu ilmu self-help, kamu nggak tahu harus ngapain, kejadian buruk mungkin bisa aja terjadi. Tapi kalau kamu tahu nih ilmu self-help, self-development, mental health, kamu jadi tahu ketika lagi ada suatu kondisi yang sulit, kamu harus ngapain? Mungkin kamu berdoa, meditasi. Kamu bisa menenangkan diri sendiri. Tapi untuk bisa kontrol perilaku, itu perlu naikin tingkat kesadaran kamu dulu. Gimana caranya? Dengan praktek spiritual dan juga law of attraction. Kamu wajib belajar ilmu self-help. Ilmu yang bisa membantu dirimu sendiri dalam keadaan apapun. Bukan hanya untuk kamu, tapi juga untuk anak kamu kelak. Karena kita nggak ada yang pernah tahu di hidup ini tuh akan terjadi seperti apa. Jangan kamu merasa kayak, oh aku udah nggak butuh ilmu, aku udah pinter, gitu ya. Oh aku udah sekolah tinggi nih, aku nggak perlu belajar kayak gini lagi. Itu jangan, jatuhnya malah jadi arogan. Kita harus belajar seumur hidup karena ilmu adalah nur, cahaya. Aku sering lihat di sosial med cewek ya, posting. Misalnya nih, dia dikasih obat double sama mental health professional supaya dia bisa relax. Tapi di sini aku mau kasih tahu kamu kalau sebenarnya you are powerful more than you know. Banyak dari kita tuh yang nggak sadar kalau kita ini sangatlah powerful. Kalau kamu dalemin ilmu spiritual dan sering baca-baca buku tentang self-help, oke? Kamu jadi paham kalau diri kita ini sangatlah powerful. Relax dan hormon bahagia bisa kamu dapatkan dari sering pergi grounding ke alam, dengerin musik yang bikin kamu happy atau relax, meditasi, ngobrol sama teman-teman yang positif, dan masih banyak lagi. Aku pernah bahas di video yang dulu-dulu, mungkin kamu bisa cek gimana caranya kita bisa bangkit dari keterpurukan. Nah, judulnya itu ya. Di sini aku mau bilang kalau kamu adalah satu-satunya orang yang bisa menolong dirimu sendiri. Kamu udah habisin banyak uang, mungkin puluhan juta ke mental health professional, tapi dari dalam hati kamu aja itu nggak ada niat untuk bangkit. Oke, mungkin sehari-hari kamu minum obat penenang, tapi apa yang terjadi? Tiap pagi kamu bangun tidur, meratapi nasib. Kamu masih dendam, amarah, kebencian sama banyak orang, sama masa lalu. Kamu mungkin mengurung diri di kamar dengan kesadaran penuh. Ya, jadi kamu percuma aja udah ngabisin banyak duit ke profesional, tapi kamu sendiri aja nggak mau menolong dirimu. Jatuhnya gimana? Kamu malah jadi ketergantungan. Kamu ketergantungan sama manusia, kamu ketergantungan sama obat penenang mungkin. Jadi kalau misalnya kamu galau dikit, kamu minum obat. Kamu pusing dikit, kamu minum obat. Itu tuh nggak bagus. Selagi kamu bukan ODGJ alias orang gila yang bener-bener udah nggak sadar tentang everything, kamu masih sadar, kamu masih bisa ngobrol sama orang, mungkin segala macem lah, I don't know. Menurut aku, untuk punya self-control yang kuat, kamu harus naikin level of consciousness atau belief system kamu. Contoh, kamu ada nggak sih kayak tetangga yang bilang, Bu, kalau misalnya sakit, pergi aja tuh ke dokter yang itu tuh. Misalnya siapa namanya ya? Dokter Santi gitu. Dia jago lho, tokcer banget. Banyak orang datang kesana sembuh. Coba deh, Bu, gitu kan. Nah, pas kamu lagi sakit, kamu beneran penasaran. Dateng nih lah tuh sih dokter Santi yang kata orang-orang nih, tokcer gitu kan. Nah, pas kamu kesana, kamu minum obat, dan kamu bener-bener ngerasa, Wow, beneran ya, kok aku sembuh? Tokcer banget tuh dokter ya kan? Sebenernya, semua ini adalah otak subconscious mind kamu yang bekerja dengan belief systemnya. Dokter tersebut adalah medianya untuk menolong kamu. Nah, memang nggak semua orang mau menerapkan ilmu seperti ini. Kenapa? Karena frekuensi otak mereka belum nyampe, belum dapat panggilan, belum dapat calling untuk memperbaiki diri, untuk belajar spiritual, untuk bangkit gitu ya. Jadi, kalau misalnya kamu mau investasi untuk ikutan acara seminar, mungkin baca buku, mungkin juga nonton video ini di Youtube, kamu meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan kamu, oke? Berarti aku bisa bilang, kalau you are special, you are the chosen one. Nggak semua orang terpanggil untuk memperbaiki diri. Jangan kan ikutan seminar, mau nonton video Youtube kayak gini aja, mereka males gitu. Mereka lebih pilih, nongkrong di wargop, main game, atau judi online, sampai pagi, atau nonton video nggak jelas kayak prank, yang gosip-gosip artis gitu ya. Percaya deh, udah banyak banget followers aku, ribuan, mungkin jutaan ya, yang udah praktek ilmu self-help, spiritual, mental health. Mereka, yang tadinya mau bunuh diri, amit-amit, nggak jadi. Cancel! banyak kesaksian dari temen-temen yang kemarin ikutan acara gathering seminar offline, di lapan kota ya, volume 1 dan volume 2, tahun lalu dan tahun lalunya lagi, itu banyak yang naik ke atas panggung, mereka hampir mau minum bygone, ada yang udah di jalan tol, mereka nyetirnya, merem, karena udah bener-bener nggak bisa menjalani kehidupan ini lagi. Ada yang udah masuk rumah sakit, nggak ada keinginan untuk hidup, bahkan pas aku lagi di atas panggung, aku tuh suruh mereka angkat tangan, siapa di sini yang pernah kepikiran amit-amit mau mengakhiri hidup? Dan kamu tau nggak? Banyak, aku nggak bohong, dari Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, itu banyak yang angkat tangan kayak gini, tapi akhirnya mereka nggak jadi gitu, lo bisa bangkit, kenapa? Karena ya mereka sendiri yang punya niat untuk bangkit, mereka nggak mau hidup kayak gini terus, nah aku pengen kamu yang nonton video ini juga kayak gitu, aku nggak mau kamu tuh meratapi nasib, oke sehari-hari ngeluh, kenapa hidup kamu begini aja? Aku ulangi lagi, satu-satunya orang yang bisa menolong hidupmu itu hanya kamu, kamu nggak bisa ketergantungan dengan ibu, adik, kakak, tetangga, mungkin juga kamu pergi ke profesional, psikolog, atau ustad, atau dukun, I don't know, kamu hanya buang-buang uang, kalau dari niat di hatimu aja, itu nggak ada keinginan untuk bangkit dan merubah hidup, makanya sekarang aku lagi proses menulis buku yang akan launching di Toko Gramedia, buku cetak ya, di buku ini aku akan menceritakan tentang perjalanan kehidupanku yang dulunya bener-bener miskin dari nol, aku bukan dari keluarga kaya, sampai akhirnya aku sekarang bisa bekerja dari negara yang aku inginkan, Dubai, Istanbul, dan besok pagi aku udah terbang ke Moroko sendirian, ini semua hasil dari manifestasi aku, jadi ilmu yang aku bagikan di sosial media itu tidak ada yang bullshit, semua berdasarkan kisah nyata, oke tungguin buku aku launching di Gramedia, oke kira-kira topik apa lagi yang bisa aku bahas di next video, komen di bawah, thank you so much for watching, see you in my next video, bye-bye!